Kini kami sudah kembali ke Jakarta. Tapi sementara ini kami tak berani mengais rezeki di tempat wapak ini. Ada masalah di jalan, nunggu mobil lama. Kadang-kadang kita mau jalan hujan, gak berhenti-berhenti akhirnya gak bisa jalan. Kadang-kadang kita lagi jalan enak-enak, eh taunya ada kantip yang ganggu. Suruh, bu jangan di sini. Ya orang lagi duduk disuruh jangan di sini, jangan ngamain di lampu merah. Iya, saya gak ngamain di lampu merah. Gitu aja. Ya kadang-kadang perasaan itu was-was. Kalau di jalan was-wasnya gini. Jadi takutnya itu orang itu ketemu lagi ntar bilangin gini-gini. Yang penting saya gak ganggu lalu lintas, gak ganggu orang lain. Yang penting saya menghibur, dikasih. Syukur Alhamdulillah gak dikasih. Saya gak maksa. Gitu aja. Waktu itu, waktu hari raya, hari Jumat, sore setengah empat. Saya pas baru saja turun dari bis. Turun dari bis terus jalan di lampu merah. Ya sambil ngamain gitu, pas lagi ngamain di lampu merah. Terus saya ke pinggir. Yang ibu Sugiyah itu lagi berhenti di depan tukang rokok. Kalau saya itu jadi pingin kencing, lari ke bawah. Dikirain si kantip itu saya mau lari, mau kabur. Dikirain itu cowok. Saya udah bilang, bukan cowok, saya cewek. Udah bilang gitu dia gak percaya. Lama-lama dia percaya. Karena saya ngomong cewek dulu, dia bilang kalau tahu cewek saya gak akan tangkep. Kenapa tadi gak bilang dulu, main tangkep aja. Saya bilang gitu. Langsung aja itu diturunin di kantor deket Blok M. Terus dipindah ke mobil lain. Terus dibawa ke Cipayung. Katanya, ntar ya mau dikasih omongan. Bentar dulu ya, bu. Tunggu ya sebentar. Taunya sampai 13 hari, 14 hari. Ya pengalamannya ya menyedihkan lah. Ingat anak, dikontrakan, sendirian. Terus itu ibu Sugiyah, temannya lagi sakit. Dia udah sakitnya parah, minta obat gak dikasih-kasih. Udah ngasihnya udah lama, udah 3 hari baru dikasih. Sakit 3 hari baru dikasih. Katanya sih mau diperiksa ke dokter. Mau di, apa ada dokter datang ke situ. Taunya gak ada. Cuma dikasih obat doang. Jadi sembuhnya bukan obat dari situ. Jadi saudara saya tuh datang. Saya suruh beli obat tolak angin. Jadi sembuhnya itu minum tolak angin aja. Ya yang bikin pikiran ya, mikir anak gimana dikontrakan, mana sendirian, gak ada saudara. Ada saudara juga kan kerja rumah tangga, mana mungkin dia nunggu selamanya di situ. Jadi ya alhamdulillah, ya tetangga sebelah ini yang punya kontrakan, dia baik hati, dia ngasih makanan. Dia sering nengokin anak saya di rumah. Alhamdulillah lah, berkat temen ada yang mau nemenin. Dalam pikiran di sana, pikirannya sangsi. Takutnya anak itu ntar pergi nyari emaknya, kemana perginya, ntar hilang anak itu. Perasaan itu jadi sakit di hati gitu. Kenapa kok bisa gini, katanya cuma sebentar-sebentar. Besok pulang, besok keluar, taunya sampai 14 hari. Karena kalau nunggu ngurus-ngurus surat yang pulang ke kampung itu kan jaraknya pasti lama. Nah, jadi ya udah ada ikut-ikut pembuangan aja. Kan ada pembuangan yang ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, kemana ke Jawa Timur gitu. Terus saya ikut aja pembuangan terus di datar. Pakai bis. Jadi bukannya orang satu, orang dua sih, orang banyak. Jadi harus penuh bis itu, bis besar. Bis yang jurusan Semarang. Kini kami sudah kembali ke Jakarta. Tapi sementara ini kami tak berani mengais rezeki di tempat favorit kami, Lampu Merah Perempatan. Imbasnya penghasilan kami kini jauh menurun. Kalau di Melawai itu enaknya gini, udah punya pelanggan. Kadang-kadang nunggu pelanggan lewat, dia ngasihnya banyak. Terus kalau di kampung, sepi. Sepinya gimana? Di kampung itu udah kebanyakan tukang rombongan calung, calung baju masan tuh yang grupnya itu kadang-kadang ngampung-ngampung. Jadi sekarang udah sepi gitu. Kalau di Melawai itu kan jadi pelanggan-pelanggan gitu ngasihnya kadang-kadang mau ribu, sepuluh ribu gitu. Kadang-kadang ada juga yang rela, dia ngasih sampai lima puluh, Alhamdulillah. Tapi ya di Lampu Merah juga kalau lagi sepi ya sepi aja, sama aja gitu. Kalau ganggu lalu lintas sih perasaan saya sih enggak ya. Kadang-kadang malah saya membantu orang bawa mobil, kadang-kadang mobilnya macet. Mogok, nggak bisa jalan, saya membantu dorong. Kadang-kadang ada yang ngantuk, Pak itu Lampu Merah udah hijau, jalan Pak, oh iya iya. Dia jalan, akhirnya dia enggak jadi ngantuk gitu.